Musik Produk olahan selanjutnya adalah jintan buah naga. Musik Buah dari Amerika yang kini mulai banyak dikembang biakan di Asia, termasuk Indonesia ini, disulap menjadi bahan cemilan renyah oleh ibu-ibu di Dasa Wisma Duku. Berawal dari salah satu anggota Dasa Wisma bernama Masni, yang memiliki kebun buah naga di mana setiap kali panen, buah yang berukuran kecil tidak laku dijual. Merasa dibuang sayang, lalu muncullah ide membuat jajanan berbahan dasar buah naga. Dalam proses awal pembuatan resepnya, tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Ia berkali-kali gagal dalam menemukan resep yang pas untuk jintan buah naganya tersebut. Namun, dengan semangat juang yang tinggi, ibu Masni pun akhirnya berhasil menemukan resep yang diinginkan. Dan dia yakin, produk olahan dari Dasa Wisma Duku ini akan laris manis di pasaran. Gurih, renyah, ya menurut saya semakin dicemil, semakin... Nagih? Nagih. Luar biasa. Cocok buat ngapain nih? Ini cocok untuk teman bersantai bersama keluarga. Bahan-bahan dasar pembuatan jintan buah naga ini cukup simpel. Yakni, buah naga, gula pasir, dan tepung gandum. Buah naga diambil dagingnya untuk kemudian diparut dan diberi gula pasir untuk menambah rasa manis. Setelahnya, masukkan tepung gandum dan aduk kembali hingga merata. Nah, adonan yang telah jadi kemudian digiling dengan menggunakan mesin untuk menghasilkan bentuk pipih. Mesin yang dipakai adalah mesin penggiling yang biasanya digunakan untuk membuat adonan molen, pastel, dan lumpia. Adonan berbentuk pipih tadi kemudian dimasukkan kembali ke dalam mesin untuk dipotong kecil-kecil memanjang. Sebelum digoreng, adonan yang telah terpotong tadi harus dipisahkan satu persatu menggunakan tangan. Guna memastikan saat digoreng, ditidak lengket. Nah, dalam proses penggorengannya pun harus diminyak yang sudah panas. Dan menggunakan api yang tidak terlalu besar agar hasilnya samaksimal. Jika sudah memancarkan warna merah keemasan, kemudian angkat dan tiriskan jintannya. Yummy! Jintan buah naga pun siap dikemas dan dipasarkan. Ini produknya baru. Baru banget ya? Baru banget. Terus perkemasan kita dijual berapa? Ini perkemasannya karena masih produk baru, kami pasarkan satu pak begini 5 ribu. 5 ribu rupiah ya? Iya, 5 ribu rupiah. Hemat praktis ekonomis. Mantap. Tidak kalah menarik, ada kerupuk kangkung. Nah, kalau biasanya kangkung kita kenal dengan sayuran yang dihidangkan dalam bentuk tumisan, di desa batuah ini, kangkung bisa jadi kerupuk, gengs. Wow, wow. Jadi, awalnya daun kangkung yang masih segar di blender dengan bawang putih. Kemudian ditambahkan penyedap rasa, gula, lada, dan bumbu pelengkap lainnya. Hasilnya, kemudian dituang ke tepung terigu dan diaduk hingga menjadi adonan. Lalu, adonan tadi dikukus selama 20 menit. Dinginkan adonan yang telah dikukus selama beberapa jam, agar mempermudah proses pemotongan menjadi bentuk kerupuk. Adonan yang telah dipotong-potong ini pun kemudian dijemur di bawah terik matahari langsung, gengs. Selama satu hari penuh. Dan kerupuk kangkung pun siap dikemas dan dipasarkan. Ini buatan kelompok Dasawisuma Kenanga. Iya, ini hasilnya. Dan ini hasilnya. Untuk kerupuk. Yang masih mentah? Iya, yang masih mentah. Kalau mau goreng sendiri, gini. Berapa yang mentah perkemasannya? Perkemasannya saya jual Rp25.000. Untuk yang mentah? Untuk yang mentah. Dan yang sudah digoreng ini saya jualnya Rp10.000. Alhamdulillah sudah, ke Pulau Jawa sudah. Sudah ke Pulau Jawa? Alhamdulillah sudah. Sub indo by broth3rmax